Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang diramati Allah SWT Feida berarti pengetahuan Ia adalah pengetahuan lengkap dan sempurna Tentang jagad raya dan segala makhluk penghuninya Ia juga mencakup pengetahuan tentang masa lalu Masa sekarang dan masa depan Karena itulah kemunculan para nabi dan rosul di masa lalu Dalam masa kali yoga yang kini sedang berlangsung Telah disebutkan di dalam kitab Veda Mengenai kemunculan nabi Isa atau Yesus Yang juga dipanggil Isalmasi Veda mengatakan sebagai berikut Kemudian di masyarakat kaum mereka muncul Isa, Putra Kumari Dan mengajarkan pengetahuan rohani kepada orang-orang Amalika dikatakan lebih lanjut Pada usia 13 tahun Isa pergi ke India dan kemudian ke Himalaya Di sana ia melaksanakan pertapaan di bawah bimbingan Para Rishi dan Sida Yogi Sehingga ia secara rohani menjadi matang Setelah itu Ia kembali ke Palestina untuk mengajarkan pengetahuan rohani ke bangsanya Di dalam Bible atau Injil Tidak disebutkan kemana dan dimana Yesus berada ketika berusia 13 tahun sampai 29 tahun Masa 17 tahun menghilangnya ini disebut The Lost Year of Jesus Christus Dan ternyata selama periode itu Yesus tinggal di India Di dalam bukunya yang berjudul The You Know Life of Jesus Christ Yang terbit pada 1894 Wartawan asal Rusia Nicholas Menjelaskan bahwa selama masa hilang itu Yesus tinggal di India dan kemudian di Tibet Fakta ini diketahui dari naskah-naskah kuno Yang dia temukan di tahun 1882 Di biara Himis 25 mil dari Leh Ibu kota Lada di Tibet Dikatakan bahwa naskah-naskah kuno itu Berasal dari India dalam bahasa Sanskerta Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Pali Dan selanjutnya ke bahasa Tibet Di dalam buku yang berjudul In Kashmir and Tibet Sami membenarkan temuan Nicholas Ketika dia mengunjungi Tibet Pada tahun 1922 Dia datang langsung ke Leh di Tibet Dan mendapatkan penjelasan dari para lama Yang memperlihatkan naskah-naskah kuno Dalam bahasa Tibet Tentang keberadaan Yesus di India dan Tibet di masa lalu Di dalam bukunya Heart of Asia Nicholas Rage Menjelaskan bahwa ada banyak cerita Tentang Yesus yang dia dapatkan Dari berbagai masyarakat selama melakukan perjalanan Dari tahun 1924 Sampai dengan tahun 1928 ke Asia Tengah Semua bercerita bahwa Yesus Dahulu pernah kesana dan bahwa ia memiliki kemampuan Untuk melakukan hal-hal ajaib Begitulah kata Rage Selanjutnya Dalam bukunya Himalaya Nicholas Rage Mengutip isi naskah kuno dari Tibet Yang berusia 1500 tahun Yang menjelaskan Bahwa pada usia 13 tahun Yesus secara diam-diam Meninggalkan orang tuanya Dan pergi ke India bersama para pedagang Guna untuk menyempurnakan diri secara spiritual Dan mempelajari hukum-hukum Buddha Pada tahun 1939 Guru musik Elisabeth J. Kaspari Bersama suaminya Carlos Dibimbing oleh rohaniawan Yaitu Clarence Kaskui Untuk pergi ke pegunungan Kailas di Himalaya Dan terus menuju ke Tibet Di Lada Kaspari dan Kaskui Diperlihatkan tiga gulungan naskah kuno Oleh petugas perpustakaan biara Dan dua biara Mereka bertanya kepadanya Buku-buku ini menerangkan Bahwa Yesus anda dahulu tinggal disini Dan terus membacakan Injil Yohanes Kaspari dan Kaskui tertegun mendengarnya Pada tahun 1951 Hakim Agung Amerika Serikat William O'Douglas Pergi ke Himis Dalam bukunya Beyond the High Himalaya Dia menulis Penduduk setempat masih percaya Bahwa Yesus pernah tinggal di tempat mereka Ia datang ketika berusia 14 tahun Kemudian pergi ke arah barat Pada usia 28 tahun Dan sejak itu Tidak ada lagi beritanya Mereka berkata Bahwa sewaktu tinggal di Himis Yesus dikenal dengan nama Isa Pada tahun 1975 Robert S. Grepik Profesor antropologi Di California State University Telah pergi ke Lede Ibu kota Lada di Tibet Pada kunjungan berikutnya Oleh seorang teman Dia diberitahu Bahwa seorang tabib setempat Menyatakan Bahwa di dalam biara dekat di sana Tersimpan naskah-naskah kuno Yang menjelaskan bahwa Yesus pernah tinggal di Himis Grepik juga diberitahu Oleh orang-orang yang terhormat setempat Bahwa Yesus pernah tinggal di Tibet Seorang petualang bernama Edward Yang berasal dari California Bersama istrinya Helen Telah mengunjungi Asia Tengah Sebanyak 18 kali Dan mereka Sudah 4 kali ke Leh Ibu kota Lada Ketika berada di Himis Pada tahun 1970 Seorang lama memberitahu mereka Bahwa ada naskah-naskah kuno Yang menceritakan Perjalanan Yesus ke Lada Tersimpan di satu ruangan Di dalam biara tersebut Ketika Isa yang berusia 13 tahun Banyak orang kaya dan bangsawan Berkunjung ke rumahnya Karena mereka ingin Isa jadi menantunya Lalu Isa diam-diam meninggalkan orang tuanya Dan bersama para pedagang Isa lalu pergi ke India Dengan tujuan menyempurnakan diri secara rohani Sesuai dengan perintah Tuhan Dan mempelajari hukum-hukum Buddha Ketika berusia 14 tahun Isa tinggal di Sien Di sana Orang-orang Cina minta Agar Isa tetap tinggal bersama mereka Tetapi Isa menolak Dan melanjutkan perjalanan Kejagana di Orisa Di sana ia disambut hangat oleh para Brahmana Mereka mengajarkan Isa tata cara Mempelajari dan mengerti Veda Mengajarkan Veda Dan menyembuhkan penyakit dengan doa Serta mengusir roh jahat Yang telah mengganggu jasmani mereka yang kesurupan Isa Tinggal di sana selama 6 tahun Dan di kota-kota suci lainnya di India Penduduk yang tergolong Sudra dan Faisa Amat senang kepadanya Oleh karena tidak mematuhi petunjuk Agar tidak bergaul dengan orang Sudra dan Faisa Serta mengajarkan Veda kepada mereka Para Brahmana dan Kesatria Lalu memusuhinya Di samping itu Isa menolak Banyak ayat Veda yang menjelaskan tentang Tuhan Meluk hidup Dan alat material Dan ia sangat menentang Pemujaan Arca Figraha Tuhan Oleh karena ini para Brahmana Telah menganggap Isa merusak ajaran Veda Lalu mereka berencana untuk membunuhnya Seorang Sudra memberitahu Isa tentang rencana mereka Dan Isa meninggalkan Jagannath di malam hari Kemudian Isa tiba di Gautamida Tempat kelahiran Buddha Orang-orang dengan ramah menyambut kedatangannya Di sana di Gautamida Isa belajar bahasa Pali dan ajaran Buddha Lalu 6 tahun kemudian Isa secara resmi dianggap sebagai guru kerohanian Kemudian Ia meninggalkan daerah Nepal dan Himalaya Lalu pergi ke Japutana Lalu ke arah barat Dan menyebarkan ajarannya kepada penduduk yang ditemuinya Isa sampai di Persia dan penduduk setempat Dengan ramah menyambutnya Tetapi para pemuka agama setempat mencurigainya Sebab Ia mengajarkan amanah rohani Yang tidak cocok dengan ajaran Zoroaster Mereka kemudian membawa Isa keluar tembok kota Dan meninggalkannya sendirian Di tempat sunyi Agar dimangsa oleh binatang buas Tetapi Isa selamat Dan melanjutkan perjalanannya Ke arah barat Dan akhirnya tiba di Palestina Atau Israel Pada usia 29 tahun Namun Di dalam kitab Al-Quran Menyatakan bahwa Isa tidak mati di palang salib Ia mengungsi di Palestina Setelah penyaliban dan kemudian Isa dinaikkan ke langit oleh Tuhan Isa termasuk anggota Pakuyuban Esena di Jerusalem Pada tahun 1873 Ditemukan salah satu naskah kuno Yaitu surat yang ditulis oleh seorang anggota Esena Kepada sahabatnya di Alexandria, Mesir Naskah kuno ini Diterbitkan dalam bahasa Inggris Di tahun 1907 Di dalam surat itu dinyatakan Bahwa setelah disalib Yesus tetap hidup Dan tahun 1957 Kurt Berna Sekretaris Jerman Institute Menerbitkan buku yang berjudul Yesus tidak wafat di kayu salib Berdasarkan beberapa hasil pemeriksaan Sesama para pakar yang meneliti Kain kafan turin Yang dahulu dipakai untuk membungkus tubuh Yesus setelah disalib Lalu para peneliti kafan turin Yang dibentuk oleh Vatikan 1969 Mengumumkan hasil yang sama Yesus tidak pernah mati disalib Dan di dalam bibel sendiri Dikatakan Bahwa Yesus datang ke bumi Guna mencari 12 domba suku Israel yang sesat Dan sebagian besar hidup di negeri bagian timur dunia Kepada para muridnya Yesus berkata Ada lagi padaku domba lain Yang bukan masuk kandang domba ini Maka sekalian itu juga Wajib ku bawa Dan domba-domba itu kelak mendengar suaraku Lalu menjadi sekawan Yang gembalanya seorang raja Ini berarti Setelah selamat dari penyaliban Yesus pergi ke negeri timur Untuk mencari suku-suku Israel yang hilang Dan mengajarkan mereka Amanat rohani yang dibawanya Dan ternyata memang demikianlah kejadiannya Pernyataan Al-Quran Bahwa Isa dan ibunya Maria Diunsikan oleh Tuhan ke tempat yang lebih tinggi Berdasarkan bukti-bukti fisik yang ditemukan jelas Yang dimaksud tempat tinggi adalah daerah Kashmir di India Sebab dikatakan Bahwa tempat tinggi itu aman Indah Dan memiliki banyak mata air Ini cocok sekali Dengan suasana alam Kashmir yang bergunung-gunung Dengan pemandangan damai Dan indah Dan mata air yang melimpah Isa tinggal di Kashmir setelah selamat Dari penyaliban Diungkapkan dalam Veda Yaitu kisah pertemuan dengan Raja Salifahana Cucur Raja Fikram Aditya Di daerah Huna Dekat kota Sinaga di Kashmir Sekarang yang menjadi wilayah kerajaannya Dalam buku Act of Thomas Diceritakan Tentang perjalanan Yesus Beserta Thomas di Pakistan Yang pada waktu itu bernama Taksila Dan kunjungan mereka di Istana Raja Gandapura Kira-kira 40 km selatan Serinagar Terdapat dataran rendah dan luas Yang disebut dengan Yusmar Padang Rumput Yesus Disinilah beberapa suku Israel Bermukim sekitar tahun 722 sebelum Masehi Mereka hidup sebagai gembala Atau peternak yang sampai saat ini Menjadi mata pencaharian penduduk Di daerah itu Kira-kira 170 km barat Kota Serinagar Ada kota kecil bernama Mari Di kota kecil ini Terdapat makam Ibunda Yesus Makam tua yang disebut My Mari Di Astana Peristirahatan terakhir Bunda Maria Di bagian wilayah tua pusat kota Serinagar Yaitu distrik Terdapat makam Yesus yang disebut Rozabal Yaitu makam Sang Nabi Disini ada prasasti yang menyatakan Bahwa Yus Asaf atau Isa Datang ke Kasmir puluhan abad silam Dan mengabadikan diri pada pencarian kebenaran Pada batu nisanya tercetak Tanda salib Rosari Dan dua telapak kakinya yang jelas-jelas Menunjukkan bekas-bekas luka di salib Makam Yesus ini Dibangun oleh muridnya Yaitu Thomas Sesuai perintah Yesus sebelum bafat Di makam ini Jenazah Yesus Dibaringkan dengan kedua kaki Mengarah ke barat Dan kepala mengarah ke timur Yang sesuai dengan adat orang Yahudi Thomas sendiri selaku muridnya Sesuai perintah Yesus Menyebarkan ajaran Sang Nabi di India Thomas membangun gereja di Malabar India Selatan Dan terus ke Milapur Dekat Madras Dan disini sampai sekarang ada bukit Bernama Bukit Thomas Di dalam kitab Persia Kuno Telah menceritakan bahwa Raja Salivana Berkata kepada Yesus Bahwa jika Yesus perlu wanita pendamping Atau istri untuk merawat dirinya Beliau siap mencarikannya Dan Yesus pun setuju Dikatakan bahwa Yesus Kemudian menikah Dengan Maria Dan dari nyalah mereka Memiliki beberapa putra Salah satu keturunan Yesus Adalah sahib Zada Dan bahasa Rod Salim Dia menyatakan dengan hati-hati Berdasarkan silsilah tertulis leluhurnya Sahabat beriman Namun di dalam Islam Nabi Isa yang belum mati itu Akan diturunkan kembali oleh Allah Ke dunia pada akhir zaman Atau menjelang hari kiamat Nabi Isa akan membantu Imam Mahdi Dalam menghentikan kejahatan Dan tipu daya dajal Nabi Isa akan mengangkat Imam Mahdi Sebagai khalifah di akhir zaman Dan mengikuti syariat Islam Dari Rasulullah SAW Allah Ta'ala berfirman Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Alkitab atau Taurat Kepada Musa Dan kami telah menyusulinya berturut-turut Sesudah itu Dengan Rasul-Rasul Dan kami telah berikan bukti-bukti Kebenaran atau mujizat Kepada Isa Putra Maryam Dan kami memperkuatkannya Dengan Rul Kudus Apakah setiap datang kepadamu Seorang Rasul membawa suatu pelajaran Yang tidak sesuai Dengan keinginanmu Lalu kamu menyombongkan Maka berapa orang di antara kalian Kamu dustakan Dan beberapa orang lain Kamu bunuh Quran Surat Al-Baqarah Ayat 87 Tentang mujizat Nabi Isa AS Juga telah termaktub Di dalam Al-Quran Yaitu pada Surat Al-Baqarah Ayat 253 Rasul-Rasul itu Kami lebihkan sebagian dari mereka Atas sebagian yang lain Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan dia Dan sebagaimana Allah meninggikannya Beberapa derajat Dan kami berikan kepada Isa Putra Maryam Beberapa mujizat Serta kami berkuat dia Dengan Rul Kudus Dan kalau Allah menghendaki Nisaya tidaklah berbunuh-bunuhan Orang-orang yang datang Sesudah Rasul-Rasul itu Setelah datang kepada mereka Beberapa macam keterangan Akan tetapi Mereka berselisih Maka ada di antara mereka yang beriman Dan ada pula di antara mereka yang kafir Seandainya Allah menghendaki Tidaklah mereka berbunuh-bunuhan Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya Allah Ta'ala kemudian berfirman Dia berbicara dengan manusia Dalam buayaan Dan ketika sudah dewasa Dia termasuk di antara orang-orang yang soleh Quran Surat Ali Imran Ayat 46 Kemudian dijelaskan tentang mujizat-mujizat Nabi Isa Di dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 49 Dan sebagai Rasul kepada Bani Israel Yang berkata kepada mereka Sesungguhnya Aku telah datang kepadamu Dengan membawa sesuatu Tanda mujizat dari Tuhanmu Yaitu aku membuat untuk kamu Dari tanah berbentuk burung Kemudian aku meniupnya Jadilah ia seekor burung dengan seizin Allah Dan aku menyembuhkan orang buta Sejak dari lahirnya Dan orang yang berpenyakit sopak Serta aku menghidupkan orang mati Dengan seizin Allah Dan aku kabarkan kepadamu Apa yang kamu makan Dan apa yang kamu simpan di rumahmu Sesungguhnya pada yang demikian itulah Suatu tanda kerasulanku bagimu Jika kamu bersungguh-sungguh beriman Quran Surat Ali Imran Ayat 49 Allah Ta'ala berfirman Dan aku datang kepadamu Membenarkan Taurat yang datang sebelumku Dan untuk menghalalkan bagimu Sebagian yang telah diharamkan untukmu Serta aku datang kepadamu Dengan membawa suatu tanda mujizat Dari Tuhanmu Karena itu Bertakualah kepada Allah Dan taatlah kepadaku Quran Surat Ali Imran Ayat 50 Kemudian Allah mengangkat Nabi Isa ke langit Hal ini telah termaktub di dalam Al-Quran Pada Surat Ali Imran Ayat 55 Ingatlah ketika Allah berfirman Wahai Isa Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu Dan mengangkat kamu kepada aku Serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu Di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat Kemudian hanya kepada akulah kembalimu Lalu aku memutuskan diantaramu Tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih kepadanya Sahabat beriman Demikianlah penjelasan tentang Nabi Isa AS Di dalam pandangan Hindu Apakah kalian percaya? Sekian video kali ini Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan Yang benar Datangnya dari Allah Ta'ala Hilafat Tegliru Datangnya dari saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh